Satu sama. Ini mungkin Omowo tadi bisikin aku Ci. Kalau dia berharap untuk 5 game. Wow. Bukan gak itu harapan kita setiap kali ada matchup seperti ini? Iya aku, yang seru ya. Yang seru pastinya. Tuh. Para Miss Wanwan yang belum terlepas sampai dengan saat ini juga. Gero Kadita kalau mau band yang sama ya masih ada Chow yang bisa di band oleh R.K. Hosi untuk satu hero locker. Atau mereka bisa ngubah arah bandnya sendiri. Ada Cloud yang bisa di band. Cloud? Apa nih? Gue ke toilet tinggi lari lari mulu Chow. Capek juga. Chow ya? Chow nya masih di band. Berarti Valentina tidak akan dilepaskan. Ini berarti ngelepas Akai, Eve, Pak Kito lagi-lagi. Ya Eve. Kalau mau diambil bisa ada Eve nya tapi Matilda juga sudah ada dan bisa diambil Onyx Esports. Yang kedua. Ya. Jadi pilihan pertama biasanya Pak Kito ya. Kalau melihat dari daya gedor tadi yang memiliki oleh R.K. Hosi. Pak Kito ya. Oke. Ya Pak Kito. Kalau aku sih. Akai. Akai sih kalau aku. Akai. Akai bisa di flex gimana-mana ya. Akai. Dan so far so good dari Akai belum pernah kalah sampai dengan sejauh ini. Tapi ada informasi gak dari produsen Onyx? Belum. Bang Dika. Halo. Yuk Bang Dika. Boleh yudah tanya yuk Bang Dika yuk. Setahu aku. Play off. Ya Allah. Lucu banget sih Gemoy. Eh tadi aku ketemu diri di depan. Siapa namanya ya? Aduh aku lupa. Itu bukan marshmallow ya tolong jangan di emot. Aduh jadi pengen. Ini masih kecil udah megang. Sumpah gemoy banget. Hei kamu gemoy banget. Makanya Momocan udah waktunya ya. Astaga Oji. Ya kan punya Momocan Junior. Daripada hanya bisa melihat. Tepat banget. Tepat banget. Mau sampai kapan kamu menunggu. Jose. Langsung yuk. Bagus. Oke. Udah ada Pak Kito dan juga Cloud kali ini. Disisir. Si jungler. Oh bisa di flag. Pak Kito ini jungler? Kalau menurut aku. Kebanyakan boots. Kalau regular season. Itu dia yang tadi saya perdebatkan dengan Bang Dika. Bang Dika bilang ini 10 ini. Oh iya iya. Apa dipegang sama? Boots. Dari week satu aku inget dia pakai Pak Kito terus. Dan kalau salah gue kan gak apa-apa namanya. Awal-awal kan Kairi pakai Akai. Aku inget banget. Dipegang Kairi kalau sekarang menurut gue. Oh iya. Gak apa-apa sotoy dulu. Aku tapi. Melawan data kita. Tapi aku lebih suka boots yang pakai sih. Kalau aku. Betul. Aku tuh seneng banget kalau liat Kairi main asasin tau gak. Ih sama Ling. Iya. Emang kalau orang-orang ganteng kayak gue gitu main asasin kayak nambah kegantengannya. Kairi, Kairi bukan kamu. Kairi. Gue dengerin Kairi. 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 Halo Pong ya. Sabar banget. Karena kalau misalnya gajian gue udah ada yang cair. Beli korek kuping. Ah gue 8 bulan belum korek kuping. Astaga. Tapi Lilia dan juga Patrick yang jadi prioritas kedua untuk arah Kihoshi. Ini menurut aku wise choice karena ngelepas Patrick ke tangan cewek. Itu juga mimpi buruk. Tapi udah ada Cloud kan. Tapi kalau Cloud ini gak tau ya. Cloud apakah jadi prioritas. Karena mereka jarang banget prioritasin Gold Lantern ya sebelum banning face kedua. Oke. Tapi Pak Kito matil gak bisa menjadi kombinasi. Ini makanan ketaut banget sih Lilia dan Patrick. Ya Lilia dan Patrick. Ya apalagi kalau Black Shisha memang belum siap ya. Patrick itu udah ibarat. Ya udah gak dia pasrah banget. Kalau kena dari Blessing Duet. Rela gak kerjain skripsi demi nonton RRQ. Ya tolong di cek Whatsappnya ada Pak dosen pembimbing ternyata juga ya. Ada Whatsapp. Oke dan ternyata lebih ngeblok ke arah Fedrin juga ya. Karena Fedrin kita tau penuh dengan sisi. Tauntingnya bisa narik lagi. Nih dari Coach Sheep. Coba Coach Sheep kan orang Filipina. Ini pake bahasa Filipina. Setiap tim kuat sekali. Tampilan lain di season 10. Tapi saya yakin monster terbesar kami adalah diri sendiri. Oke. Coach Sheep agak cukup cepreng ya saranya. Maaf ya. Maaf ya. Oh maaf. Gak berani. Parsha band. Yif bisa di band. Parsha. Sebentar ini mereka band Fredrin. Gak berani ke lepas. Ada Pauvius juga. Pauvius bisa di band. Kalau melihat dari tempoh kemarin ya. Karena Fredrin kan annoying banget nih buat Pak Kito. Pauvius juga annoying buat Pak Kito. Gua liat. Ini Fredrin ini akan meng-counter pergerakan dari Pak Kito. Iya kan. Bisa jadi nih sesuai data Bang Dika nih Pak Kuitonya nih di offlaner. Tinggal satu band lagi nih. Terakhir aku pengen liat bandnya kemana. Dari onik ya. Iya. Agar aku tahu kemungkinan besar karena mana nih Pak Kuitonya. Link sih. Kalau menurut aku ya. Tapi Pauvius. Oke. Lancelot. Pauvius. Kalau dia band Pauvius. Ini Pak Kuito samping. Berarti samping. Lancelot jungler. Oh bentar. Jungler mereka bakal simpan yang terakhir. Karena masih ada rupi. Oke kalau gitu. Harus simpan. Bisa. Tarik. Kita buka lagi skema ya. Skema. Pak Kito nya jungler ya. Oke. Boots nya Benedetta. Boots Benedetta. Main backline. Bisa. Atau gak Boots Masya lagi. Untuk Lilia, Patrick. Pak Kuito tetap di arah jungler. Gak ada yang bisa mendun sekarang. Tapi Parsha udah di band. Oh. 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 Aku sih. Dunia milik berdua yang lain ngontrak. Tapi Gashen nya di band. Oh no. Aku baru mau liat Gashen nya Kairi. Gashen yang pake Mintolker itu ya. Kairi bisa main Gashen. Itu kayaknya Wawa deh. Kairi bisa main Gashen. Kemarin. Aduh sama andalan gue. Siapa? Kaiwa. Kaiwa. Tadi ada Kaiji sekarang Kaiwa. Aduh tapi di play off. Winted Akai masih 100%. Nah. Dari tahun ke 8 kali dipik. Ini Bang Dika gak percaya sih sama gue. Karena. Lu salah mulu orangnya jadi gak dipercaya. Gak aku percaya kok sama OG. Meskipun yang lain tidak percaya. Ah dasar wanita. Dasar wanita. Guaya. Tapi Boots bisa main Masya sih. Atau kalo misalnya memang mereka mau. Ngambil YF dulu. Oh diambil YF nya. Oh masih ditahan nih flex nya. Pinter. Masih ditahani Pak Kuito nya belum tentu di Boots. Tau gak aku mikir eh tapi gak bisa sih. Tapi gak tau kenapa ini Pak Kuito Kairi. Bener. Sewer lah. Kalau dia. Oh kalo misalnya RRQ gak ngambil. Atau mungkin ngambil jungler rasa sih. Mungkin Pak Kito nya bisa di Kairi. Ini jungler nya kayaknya Akai pilih aku. Ya ini dua yang menentukan. Dan ini enaknya jadi. Second pick. Second pick ya. Betul. Ada. Ada surprise pick nya. Ada juga kan bisa di flex kan hero-heronya sekarang. Yuzong sih menurut aku enak buat R7. Atau Lapu. 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 Lampu buat tabrak juga ke belakang bisa. Tapi ada Uranus. Ternyata ada Lolita berarti Akai jungler. Pak Kito jungler nih. Pak Kito sih kayaknya nih. Jungler nih Pak Kito nya nih. Lancelot. Atau. Ini ambil D-Rod gak sih Boots. D-Rod gak sih. Dilema ya langsung. Atau Esmeralda juga masih ada. Ini Rod sih. Esmeralda sih menurut aku Ji. Esmer ya. Iya. Boleh. Nah ini ngambil shieldnya Lolita sama Uranus barengan. Iya boleh. Makanya boleh. D-Rod juga boleh. D-Rod juga boleh. D-Rod juga boleh. Tergantung Boots maunya apa nih. Kalo gak Boots ya Kyrie atau mau main di jungler. Deng 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 deng. Lancelot. Link. Daerot. Daerot. Daerot keluar. Mana Bang Dika. Saya patahkan nih harusnya. Data dong. Bener gak. Bener gak. Mix jungler. Pak Kito. Pak Kito masuk. Flex. Saya sebentar. Minjem kekuatan temen saya yang lagi istirahat. Lagi ini ya. Iya. Saya pinjem. Jadi pas di Bogor kemarin nganterin ke rumah sakit. Be. Pinjem otak bentar. Itu. Karena kan gue kosong. Gado. Oke. Dan get well soon for my lovely KB. Yang ada di Bogor sana bersama dengan bininya Maria Aung. Ini dia. Game ketiga is real. Oke tenang. 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 Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Karena laga The Royal Derby masih berlanjut. Game ketiga masih akan membuat satu poin entah untuk Onik atau Arar Kihoji. So. Sebelum masuk ke Line of Dawn. FFL pada tepuk tangan dia. Yang di Legend dan juga di Epic juga boleh tepuk tangan ya. Terima kasih banyak. So. Ini dia tanpa berlama-lama. Go to the Line of Dawn. Let's go. Ini game yang akan membawa kita tentunya nanti di game yang keempat. Dan yang pastinya ini harus diselesaikan terlebih dahulu game ketiganya. Dan Tyree tentunya dengan Pak Kito Jungler. Yang dimana seterbiasanya ini Pak Kito akan jatuh ke tangan Woods tapi tidak kali ini. Dan kali ini di area bawahnya Bootsnya. Kalau coba diharas oleh dua pemain dimana Seven dan juga Finn. Mengharas ke arah seorang Boots tapi Boots tidak mau trail over extends. Dan di area atas pun sama ketika Skylar harus menghadapi dua pemain dari Onik yaitu Keyboy dan juga CW. Ketika normalnya Romer itu meng-cover seorang Godlaner. Tapi karena tahu catch up dari seorang Uranus ini kalah dengan seorang Diod. Dia cover dulu sebentar. Iya. Dan seperti biasa Kyrie dengan Jungler Retribution yang mengerikan. Bahkan kalau bisa dibilang The Max Niak aja. Itu tetap ditumbangin sama Kyrie ya. Dengan Retribution-nya ya. Dan jangan lupa juga ini kan ada kombinasi lagi ya. Diod dengan juga Pak Kito. Ada Armor Breaker, Physical Penetration. Itu damennya bakal berkali-kali lipat. Dari satu ya. Sama satu lagi Pung. Kombo menyeramkan. Dairout Matilda. Nah ini. Disrosot-srosot kabur. Disrosot-srosot kabur ya kan. Yang tadinya Dairout gak bisa kabur misal ya. Udah kepake Specter Strap nya bisa ketarik lagi ke belakang. Mati Air Lens ya. Keyboy Air Lens nih kayaknya. Keyboy Air Lens. Tapi dari Boots lagi-lagi bakal coba diganggu. Karena mereka tau R7 ini hidupnya gak bakalan nyaman di awal-awal. Gak bakal bisa nyaman. S7 itu karena targetnya bukan dia. Targetnya R7 itu sun. Targetnya R7 sun. Targetnya S7 sun. Target S7 masuk ke cewek. Rontok itu robotnya. Iya makanya. Perintilan itu kabel-kabelnya semua udah langsung rontok semua. Oke dan Turtle pertama. Sudah muncul kali ini. Albert sudah mengambil ancang-ancang. Anda yang akan bertemu dengan kura-kura. Sementara Keyboy sudah memberikan informasi ini. Albertnya udah main sama Turtle ya teman-teman. Tapi lihat Kyrie bakal dipancing. Pasti merahnya nomin dan flash. With flicker. Terkesel tapi lihat retribution dan seorang album. Berhasil menutup satu poin tapi lihat Kyrie. First blood by Kyrie. Diamankan atas seorang Albert. Turtle diamankan tapi tidak mau lebih kali ini. Dari tim Ararki. Bahkan Onyx dengan Turtle diamankan oleh seorang Albert. Onyx tadi sempat yang memegang. Poin. Gold ini di tangan dari tim Onyx. Iya. Dan cewek juga disini masih terkena pressure dari Skyler. Karena dia adalah cloud yang berarti bahwa dia memang harus bisa melukurnya dulu. Pertama kali di gold lane. Tapi untuk team fightnya ya. Dari awal-awal. RQ Hosi mereka kalau terlalu memaksakan. Adanya daerah. Pak itu. Balik lagi armor breaker dan juga physical penetration nantinya. Iya ini physicalnya bakal damagenya lebih sakit lagi ya Koyo ya. Jadi butuh item-item defensive tentunya untuk Albert dan juga Finn. Seperti dengan R7 mungkin nantinya. Tapi dari semua hal atau dari semua tim di kiri ini. Oh tiga berbanding tiga kali ini ya. Sama seperti di game kedua ya. Sama seperti di game sebelumnya. Enggak 4-2 sebelumnya. Sekarang kan tiga dua. Eh sekarang tiga sama. Tiga sama. Tiga dua. Jadi main bola. Oke. Kali ini Onyx Esports. Gak ada yang bisa ngebendung kairi. Siapa? Albert Kari pun gak bisa ngebendung. Dia butuh crowd control. Udah. Bahkan dari R7 mau coba nahan badan dari seorang kairi jangan pernah coba-coba. First Damage Hunter Strike Maleficlar. Aduh. Meletus balon hijau bisa yang ada apa-apa. Hmm. 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 Selamat kali setelah Clay dan Finn Still Survive untuk di menit yang keempat. Belum ada Ice Cream One. Belum ada Genis One. Belum ada Glowing One. Atau belum ada Divine Slug. Tapi udah mulai berasa ya. Karena M-GOM nya lebih ke arah penetration juga. Iya. Dari Magic nya sendiri. Dan Sam sekali ini sudah gak punya reward manipulation selama beberapa detik ke depan. Iya bener banget. Aduh. Wah. Ini dia. Clay. Gimana? Kyrie bakal coba masuk dalam. Dan ini akan terjadi pertukaran kembali. Iya. Karena Kyrie tadi pertukaran dengan tidak bisa dapatkan objeknya. Waduh. Tapi dengan satu buah point kill dan bakal retribution. Jat. Di amatkan albang. Kyrie terjepit. Nomenon Blast. Berasa menutup Kyrie. Oh. Oh. Kyrie. 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 Berapa sih, Ji? Aduh. Oh, Fior, Bang Fior. Cemangat banget Bang Fior. Bang Fior kan, ma. Pakai baterai Bang Fior. Bang Fior. Enggak ada kendornya. Lucu banget sih. Tapi kali ini kita bakal langsung lihat lagi di arah bottom lane. Masih ada sedikit perebutan offlaner. Ini secara galang offlaner dari tim Arachios ini bisa dimakanin sih sama Onikisport. Kalau aku ya. Iya, iya. Karena ini instant damage banget dari tim Onikisport. Dan itu terbukti dengan boost 2 point kill, bahkan R7-1. Itu tertik, Bang. Bocor banget, Ji, tadi tuh. Bocor, gak ada yang bisa lawan. Armor Breaker, Abysm Strike. Abysm Strike di Spector Step dikejar. Lihat, lihat. Das, das. Hilang, instant point kill. Itu dia. Pasti aku udah bilang celahnya di offlaner, Bang. Langsung instant point kill. Iya, Armor Breaker, jab-jab. Dah. Ada apa dengan omongan OG hari ini? Saya minjem KB. Minjem KB. Iya. Satu detik langsung kejadian, Ji. Iya. Nah, karena itu terlihat dari skemanya, Simone. Iya, udah 0-2 sekarang. Dan sekarang kita lihat reward manipulation. Dibuka. Dari Finn. Akan ada kearaan Albert datang dari samping. Satu buah reward manipulation ternyata tertutup. Tapi di sisi sebaliknya. Ditnya Renan Apati. Dan bahkan Albert kita bisa bilang menyelamatkan arah QC dari kehilangan 2-3 player-nya. Dan ini dia. Diskon yang sangat tepat didapatkan oleh Kisport hingga 90%. Dan buat kalian, diskon untuk Red dengan 90%. Scan langsung di bawah. Iya, bisa menyelamatkan hidup kalian terutama lagi di akhir-akhir bulan ya teman-teman ya. Diskon 90% lumayan. Dan Albert datang dengan satu buah heavy speed yang timinya pas banget. Karena kalau misalnya gak datang itu Albert ya, kemungkinan dari Finnnya bisa tumbang tadi. Karena Finnnya udah kecicil sama satu buah blessing 2. Kenapa aku bilang 90% diskon untuk Onyx? Karena ketika tidak ada satu buah heavy speed itu adalah satu buah keuntungan untuk Kairi. Betul bukan gitu, Abu? Ya dari Atom Biljah juga, Dairod mengarah ke War Axe ya. War Axe? Ada satu buah Furious Hammer, ada si Legslave. Jadi sedikit defense, sedangkan sudah ada Hunter Strike. Malefic Roar? Malefic Roar sebentar lagi. Dan itu abis Malefic baru nanti dia ke Blood Last Axe. Dan ini harus diperhatikan oleh Finn. Anti Queer sekalipun bakal bocor. Bakal bocor, udah gak bakal bisa nembus. Ini akhirnya juga udah dapetin 2 attack penetration. Wah udah jadi. Iya udah jadi malah pake Roar Red. Ini berkat mungkin kill di area bawah tadi ya ke arah R7 ya. R7 sama Albert. Goal-nya juga gak terlalu jauh beda loh ini Onyx Eastward. Meskipun memang kalau misalnya dari turretnya mereka lagi kalah sekarang. Tapi teamfight mereka juga cukup keras. Mereka bisa nge-pick off satu dan hero-hero tebal seperti R7 lah yang dicari. Ini R7 masih jadi bulan-bulanan dan KRI bakal memotong tentunya dengan Strike. Tapi R7 masih bisa bertahan kali ini. Tidak tumbang untuk yang ketiga kalinya. Namun di sisi lain dari Albert mencoba untuk maju ke area depannya. Finn masih bisa mentuk meng-cover dengan satu buah pentungan. Kira-kira serang Keyboy. Dan teamfightnya tidak akan dilanjutkan oleh kedua belah tim. Lebih berfokus untuk mendapatkan objektif turut untuk Onyx Eastward di area atas. All right tapi kalau menyeihat dari Onyx Eastward yang mendapatkan keuntungan goal defense. Yang bisa dilakukan R7 cuma split boost. Oke misi-misi landak cuma peliharaan raja. Wow panas sekali. Ini kita tunggu ya tulisan-tulisan dari tim Sonic ya. Waduh ini lagi panas OG liatnya. Oke enggak Lord aja fokus dulu. Masa lihat kamera di bawah udah Lord aja yuk. Lihat kamera di bawah dong. Oke kita lihat. Eh Keyboy. Keyboy terlalu offside. Skyri. Skyri ini bisa instant point kill terhadap suara Skylar. Pasifnya nyala dan jangan lupakan. Kalau misalnya karakter take down objektif gaming akan sedikit kesulitan. Dan yang bisa dilakukan R7 untuk split boost. Dan itu dia bisa dilakukan untuk menetralisir Onyx Eastward dengan teamfight 4. Tentang kesempat Albert yang memancing keributan terlebih dahulu di arah Lord. Cukup berani ketika tim Onyx yang memiliki keunggulan dari semua segi teamfight. Ingat dia punya heavy spin tapi kali ini Sans bakal dipukul mundur. Di mana manipulasi dibuka tapi ternyata nih virus dari seorang Skylar komik. First light tumbang kali ini tangan seorang Kyri dan bahkan Lordnya udah mulai setengah HP. Satu bosnya kelinggel dari seorang Keyboy kali ini melancar ke arah seorang Albert tapi ternyata cewek. Takal di jepit dengan posisi Beijing 2 yang kebuka dan bahkan Kyri tumbang di tangan Skylar. Skylar yang tidak dimengertikan. Debalah kali ini cewek. Tapi ternyata Skylar. Rena rapati. Dengan kalinannya Skylar langsung melonsarkan satu buah sembakan. Oh my God. Menggetarkan lane up down. Wow, menggetarkan MPL Arena. Kali ini RRQ OC. Mereka berhasil untuk membalikkan keadaannya. Oh my God. Maaf, kan saya cuma berekspresi. Jadi monitornya mati kan saya gak tahu. Oke, tolong ya Pak Produster ya. Monitornya mati-nyala nih. Oh Ji, mengguncang langsung mati layar kita ya. Monitor gue langsung mati-nyala, kaget. Oke, kita langsung lihat lagi. Menuju ke arah layarnya cukup besar di arah belakang. Ada satu, dua turun yang telah dikecahkan oleh Farah Pemay dari C. Marah Kiyoshi. Tapi ini adalah Lord yang pertama. Menurut gue pribadi Lord ini akan cukup cepat. Ini akan menjadi incaran terlebih dahulu RQ OC bermain lebih objektif kali ini. Sementara Lordnya masih berjalan di area bawah. Dan dua, tiga lini bahkan dicoba dipust berbarangan oleh RQ OC. Konsul udah mulai dibuka. Sudah mulai tertauan juga oleh pemain-main dari Onyx Esports sendiri. Sementara Lord pertama masih bisa ditahan oleh Onyx Esports. Dan Lian Renner seapati. Lagi dan lagi yang bikin sakit hati. Ini yang harus diwaspadai oleh Onyx Esports. Apakah Patrick Meta is back opong wawah? Bisa jadi, tapi dengan Nibiru ya. Nibiru dan juga Renner. Harus belajar. Plus, dia harus bisa dapetin free hit yang tadi. Itu tim fight-nya Albert yang buka. Head-wispin-nya membuat dua sampai tiga hero nyangkut. Memang biasa aja di belakang Nibiru. Tumbang semuanya, mau lari. Dieksekusi dengan Renner. Satu tim yang berhasil meng-counter permainan Beatrix. Alter Ego. Yusof. Yusof. Oke. Tapi, masih bisa ditahan sebenarnya nih dari Onyx Esports. Benar. Masih bisa ditanggulangi. Dan kita lihat di sini dari Keyboy. Masih mencari gimana dia menyelamatkan. Kalau aku bilang untuk Keyboy ya. Mungkin dia mulai udah harus respect ke arah yang diselamatin tuh Kairi. Kairi-nya ya. Iya, setidaknya. Kalau kau tengah selamatin Kairi-nya masih ada. Jangan sampai kayak tadi. Beli satu, gratis satu. Soalnya ini masih ada Battle Mirror image soalnya di gaji. Karena di akhir bulan biasanya banyak flash sale. Jangan sampai itu terjadi. Beli satu, gratis dua. Beli satu, gratis tiga. Bahaya banget. Jadi kita agak sedikit bergeser di arah Far From Bump. Sudah ada satu buah akal yang masih menambahkan Far From Bump. Dan lihat ini sang landak di sisi kanan. Dan semangat sekali untuk menghibur para player yang sedang bertahan di depan sana. So, buat kalian semua yang di rumah juga silahkan menyemangati tim kesayangan kalian di kolom komentar. Jangan mau kalah terus sama yang ada di EMPL Playoff Arena. Iya, sebetul sekali. Dan kali ini love-nya yang kejua sudah mulai muncul. Dan Onyx Sports tentunya mereka gak mau merelakan kesempatan ini. Kontes akan coba dilakukan R7. Sudah mulai tanky kali ini. Tidak akan sedikit renyah seperti di early. Dan kali ini dari Albert sudah memulai terlebih dahulu. Dan kita akan melihat apakah Onyx Sports mereka punya chance itu R7. Oh, bakal coba dipunggung mundur. Dari seorang bootnya yang berhasil untuk memberikan poke damage. Tapi Albert mencoba untuk menahan di area depan. Kayaknya sudah terlihat di depan mata. Luarannya akan di reset begitu saja. Dan laser kelingkelnya konek. Dan maksud kali ini satu publishing duet. Tapi cewek ternyata mistis shot kali ini dinebakkan. Dari Albert menahan di area depan. Satu body woman di polisi dibuka oleh sarang sun. Dan tidak akan ada yang tumbang. Tapi Clay terlihat di depan mata. Masih ada Albert meng-cover. Lihat coveran demi coveran diberikan oleh kedua belah tim. RRQ Hoshi dan juga Onyx Sports belum ada yang tumbang. Yes, paling tarik ulur juga yang terjadi memang. Di mana Onyx Hoshi akhirnya mereka harus sedikit lebih sabar mundur ke belakang. Karena Onyx Sports mereka ingin untuk melakukan pick off. Dan untungnya memang Albert dan kawan-kawan masih bisa tahan tadi. Selalu digunakan ketika ada objektif teknik PDKT tarik ulur. Ini berhasil dilakukan. Dan lihat siapa aku play. Albert, Kyrie boleh masuk ke backline. Tapi Albert tawakan hal itu. Hermit sudah dikeluarkan mengempat Tewi. Tewi yang terdepat. Oh no. Aspapapun. Dan Saban. Dan bahkan retribusi oleh Kyrie. Oh my God. Kyrie selamatkan. Dan kali ini lihat kehilangan tiga pemain dari Onyx Sports, RQ Hoshi. Mereka tidak bisa untuk mendapatkan Lordnya. Namun ternyata satu minion di area mid. Ini apakah akan dimanfaatkan oleh RQ Hoshi. Sementara Lordnya sudah mulai berjalan. Dari area atas. Lihat RQ Hoshi berusaha untuk masuk area base-nya. Tapi Taz. Bakal coba ditahan. Sengkelilingi kekonek kali ini. Tapi ternyata RQ Hoshi masih punya kesempatan. Lansi bisa ditahankan kali ini. Lihat Supermida play masuk di area mid lane-nya. Ini pencara. Bisa ternyata RQ Hoshi. Kembalikan keadaan. Owning dapat Lord. RQ Hoshi dapat poin. What a instant gameplay. From the Royal Derby. Memanfaatkan satu buah minion. Di area mid-nya. Sambil bener-bener back-nya sabar banget. Minion berikutnya tuh masuk, Ji. Kyrie dapat Lord aja itu udah gila. Gila sih. Tapi mereka balaskan dengan one strike boost. Itu lebih gila lagi. Ini bener-bener instant gameplay. From the Royal Derby. Wah. Oh, Kak Winda. Papa Botville. Kak Winda. Papa Botville.